Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat YouTube elang aries dimanapun kalian berada di video kali ini saya ingin berbagi info ya atau sharing ya mengenai cara melihat analitis video shot ya mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu ya gimana caranya untuk melihat analisis video shot ya sebelum topik pembahasan dilanjut alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung ya untuk membantu like komen dan juga subscribe nya ya teman-teman jangan lupa tombol loncengnya di klik ya biar tidak ketinggalan setiap saya mem-upload video terbaru ya Nah yang sudah bergabung di channel elang aries Terima kasih banyak buat teman-teman ya di sini saya ingin berbagi ya selalu berbagi mengenai youtuber pemula ya tutorial ya semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya ya para youtuber pemula disini saya akan langsung berbagian kita ini saya sudah ada di yt studio versi desktop ya Nah lalu di sini di menu YouTube ada gambar anak analitis ya kita kita klik Nah jika kita sudah ke analisis channel ya Nah kita lari ke konten nah ya di sini ada ringkasan ada konten ada penonton pendapatan dan riset nah ya berhubung saya ingin membahas mengenai analisis video shot jadi saya akan mengeklik video shot saya akan memperjelas ya di sini ada penayangannya ada penayangan ditampilkan di feed suka dan juga sub-lebar di si video shot saya ini penayangannya mendapatkan 35,5 ribu ya juga ditampilkan di feednya ini 80,4 ribu nah dan juga sukanya ini 525 dan juga sub-lebarnya plus 106 nah jadi video shot saya mendapatkannya juga sudah Alhamdulillah ya ini tanda panahnya hijau semua ke atas ya ini berarti kalau tanda hijau semua ke atas ini tandanya sudah video shot saya ini direkomendasikan oleh pihak YouTube ya teman-teman ya Nah jadi pihak YouTube sudah men sudah menayangkannya ini kan penayangan sudah menayangkan video shot saya 35.000 koma 5.000 ya nah pendapatan dari video shot saya ya penayangannya dan juga ditampilkan di feed 80,4 ribu bang kalau ditampilkan di feed itu apa sih bang buat teman-teman kalau video shot kita sudah ditampilkan di berdipet di beranda feed itu yaitu adanya di beranda YouTube tapi berandanya beranda feed shot ya khusus video shot ya jadi video saya ini sudah disebarkan di feed shot ini mendapatkan 80,4 ribu ya dan juga video shot saya mendapatkan seluruh video shot saya ya yang menyukai video video shot saya 525 ya dan juga sublabernya juga bertambah ya dari video shot plus 106 jadi semua tangkanya itu garis panahnya itu hijau semua ya ke atas nah disini jumlah orang yang memilih untuk melihat video shot kita ini dilihat 44,1 persen yang melewati 55,9 persen video shot saya ini yang melihat video shot saya ini sudah Alhamdulillah mendapatkan 44,1 persen jadi sudah sudah standar ya nah video shot saya ini dibagikan di feed shot itu 87,9 persen ini sudah sangat luar biasa ya video saya video shot saya ini sudah direkomendasikan di feed shot ya dari penelusuran YouTube 8,4 persen dari di halaman suara 2,7 persen halaman channel 0,6 playlist 0,2 lainnya 0,2 ya Nah shot terpopuler ya Alhamdulillah ya video shot saya sudah mendapatkan video shot saya sudah mendapatkannya ya seperti ini 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 pendapatan analisis analisisnya ini per 28 hari ya kalau kita lari ke 7 hari terakhir nah penayangannya saya mendapatkan 17,9.000 ditampilkan di di feed shot 41,3 ribu yang menyukai video shot saya 280 dan juga sublabernya menambah plus 89 jadi sangat bagus ya sangat luar biasa video shot saya mendapatkannya sudah Alhamdulillah ya puji syukur ini shot terpopuler ya jadi buat teman-teman ya jika ingin ini ya silakan teman-teman membuat remik ya Nah jadi teman-teman bisa membuat remik ya dari video panjang ya Nah udah dari video panjang yang dibikin video shot itu sangat bagus ya untuk mendapatkan sublabber ya sini ya sekian dulu sharing dari saya mengenai melihat analisis video shot ya semoga bermanfaat ya wali topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.